Intro Ingin tampil cantik dengan tubuh sempurna sah-sah saja, asalkan tidak membuat kita menderita. Seperti yang dialami dua model berinisial D dan T yang melapor sebagai korban dugaan praktik filler payudara abal-abal ke Polres Metro Jakarta Barat pada Rabu Sore. Bukannya memiliki bentuk payudara impian, keduanya justru merasakan efek samping di luar dugaan. Payudara kedua korban membengkak hingga mengalami peradangan. Awalnya korban tertarik menggunakan filler payudara ini setelah ditawarkan oleh seorang teman yang juga merupakan selebgram. Makanya saya tertur dengan hendung murah dan gambarnya bagus, jadi akhirnya saya melakukan tindakan ini kepada si Pak. Epek selain Mbak Berdua ini? Sebenarnya korbannya sangat banyak, cuman yang baru speak up itu baru beberapa korban aja sih. Pengejaran pada pelaku kini masih terus dilakukan dan rejananya kepolisian akan membuka posko pengaduan atas kasus filler payudara abal-abal ini. Lantaran dari hasil pemeriksaan didapati banyaknya korban, namun masih enggan melapor ke polisi. Kasus dugaan malapraktik juga dialami model Monica Indah. Dirinya ramai diperbincangkan setelah mengeluhkan infeksi hingga timbul lubang di bagian payudara, usai menerima penyuntikan filler. Ia didiagnosis mengalami mastitis atau infeksi jaringan payudara. Keluhan ini didapat tiga minggu setelah menjalani filler payudara melalui jasa home care. Polisi memastikan pelaku malapraktik filler payudara ke model Monica Indah bukan seorang dokter. Tersangka Yeeje yang telah ditangkap pada minggu 21 Maret 2021 itu hanyalah pemilik salon kecantikan di kawasan Tanggerang. Selain Yeeje, polisi menetapkan S yang merupakan suami Yeeje sebagai tersangka. Nah, agar tidak termakan tren filler payudara dan mengalami dampak buruk pada payudara Anda, kenali dulu beberapa faktanya. Pertama, filler itu bukan untuk memperbesar payudara. Secara umum, filler digunakan untuk mengisi kekosongan atau area yang dipres atau cekung, namun tidak untuk menambah volume. Suntik filler seharusnya dilakukan oleh dermatologis atau dokter kulit. Bisa jadi berbahaya karena suntikan filler tidak boleh dilakukan sembarangan dan harus dilakukan oleh orang yang kompeten. Terakhir, filler payudara harus dilakukan dengan pertimbangan yang tepat karena dapat menimbulkan komplikasi seperti infeksi, munculnya nodul atau benjolan, dan emboli atau penyembatan pembuluh darah. Yang paling fatal adalah kebutaan. Ini adalah komplikasi yang paling fatal, seringkali tidak bisa diatasi. Di dunia ini baru satu yang bisa diatasi kebutaannya. Sisanya semua total, permanent, blindness. Jadi, daripada Anda mengubah bentuk tubuh yang sudah dari sananya, namun hasilnya malah bikin sakit kepala, lebih baik bersyukur dan menerima apa adanya. Benar nggak? Tim Liputan CNN Indonesia